Punya si saem goreng tepung tapi gak tau harus dimasak apa? Nah dibikin gini aja ya guys, tapi ini bukan dimasak kecap atau goreng mentega ya, karena sama sekali tidak ada kecap di bumbu ini dan kandungan lemak dari sausnya nol loh guys. Penasaran ya? Oke, langsung aja saya bongkar rahasianya. Ini dia bumbunya, pasti kalian jarang melihat ya kan? Padahal sudah lumayan lama loh berada di Indonesia. Namanya Mermaid Paste, produk buatan Malaysia. Mermaid sendiri sangat terkenal di Australia karena ada produk Vegemite yang sudah ada lebih dahulu di sana. Namun apapun bentuknya, sama-sama menggunakan bahan dasar yeast extra yang merupakan inti sel ragi tanpa dinding selnya yang kerap digunakan sebagai aditif makanan, perasa guri, atau sensasi umami, serta menjadi nutrisi untuk media kultur bakteri. Produk desainnya adalah mass food yang sudah ada sejak 25 tahunan yang lalu yang spesialisasi dalam pembuatan bumbu instan, pasta makanan, dan produk saus. Ada juga produk herbal, mie, maupun bumbu siap pakai dengan cita rasa peranakan, maupun Asia secara jeneral. Moto mereka adalah mudah dibuat, mudah dimasak, namun tinggi nutrisi dan lesat rasanya. Dan semua produk mereka halal ya guys. Lanjut ke informasi bahannya. Mermaid Paste ini terbanyak dibuat dari yeast extract, jadi flavor kuat khas raginya akan sangat terasa. Maltose digunakan untuk tekstur kentalnya, tomato paste untuk meredam kedalaman rasanya, madu untuk meningkatkan profil rasa karamelnya, dan benzoic acid untuk bahan pengawetnya. Jadi produk ini tidak ada tambahan minyak atau lemaknya, sehingga memang lebih cocok digunakan untuk menu gorengan untuk menyeimbangkan intonasi rasa dan gurihnya. Untuk cara memasak nanti saya akan tunjukkan caranya ya. Sedangkan untuk informasi perusahaan, kalian bisa kontak di sini. Siapa tahu mau jadi importir atau distributornya, oke? Produk ini juga punya sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point yang merupakan sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan, mulai dari proses produksi sampai ke tahap penyajian ke konsumen. Jadi, sertifikasi ini penting banget, sehingga kita bisa merasa lebih aman dalam mengkonsumsinya. Untuk fakta nutricinya sama seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, produk ini bebas lemak, namun tinggi dalam mengkandungan gula dan garamnya. Jadi, perlu kebijakan masing-masing dalam mengkonsumsinya, oke? Karena sesuai dengan resep mereka, satu bungkus produk saus ini bisa digunakan untuk 1 kg protein, jadi bisa untuk 3-4 porsi per bungkusnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan resep simpel menggunakan saus ini sesuai dengan rekomendasi cara memasak dari produk ini. Dan untuk info lebih lengkap mengenai produk ini, silakan scan barcode ini dan kunjungi langsung situs resminya, oke? Pertama, buka dulu kemasannya. Jadi, di dalamnya terdapat bungkusan inti berisi sausnya. Di sini, kalian bisa melihat tekstur dan warnanya, mirip seperti saus teriyaki. Namun, bisa saya pastikan bahwa cita rasanya sangatlah berbeda. Di mana saus ini, kalau mau saya gambarkan, mirip seperti cita rasa saus kung pao dengan kesan rasa yang lebih dalam, maskulin, dewasa, dengan sentuhan pahit karamel dan elemen kayu aromatik. Sulit untuk menjelaskannya secara persis, karena cita rasa marmaid selalu dibilang, antara Anda akan suka atau tidak akan suka sama sekali. Namun yang pasti, flavornya sangat kuat, jadi lebih bijak untuk mencampurkannya dengan bahan saus yang lain, khususnya bagi pemula. Kedua, panaskan minyak untuk menggoreng kembali sisa dari ayam goreng tepung sampai ekstra crispy, supaya saat saus dibalur ke ayam goreng, teksturnya tidak melempem. Setelah ujung sumpit sudah berbuih, masukkan ayam goreng dan goreng sampai golden brown. Ingat, resep ini juga cocok untuk ikan, daging, maupun seafood goreng tepung. Jadi, sesuakan saja dengan selera masing-masing, oke? Setelah sudah garing, tiriskan ayam, taruh di mangkuk, lalu tempatkan di tempat hangat selagi kita akan memanaskan sausnya. Panaskan panci yang berbeda dan berikan minyak secukupnya. Tumis bawang putih yang hanya dibela dua sampai kecoklatan untuk meningkatkan aroma smoky-nya. Setelah itu tuang saus, didihkan, dan masak sejenak sampai saus menyerap cita rasa bawang. Aduk-aduk selama dipanaskan supaya saus tidak gosong. Dan setelah sudah terlihat agak mengental, masukkan ayam goreng, dan aduk-aduk dengan panas sedang sampai ayam goreng menyerap saus dan lengket pada permukaannya. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Terlihat sangat menggugah selera dengan warna deep caramel dan cita rasa molasses yang pekat. Cocok banget dimakan dengan nasi hangat pulen nih guys. Delicious! Sekarang, tinggal ditata di sebuah piring saji dan pastikan langsung dimakan dan dihabiskan, karena hidangan yang seperti ini sudah tidak bisa dihangatkan kembali. Lagi pula, dengan penampilan seperti ini pastinya ludes dalam sekejap, ya enggak guys? So, overall saus ini saya rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari jenis saus bercita rasa funky dan memiliki karakter yang kuat. Harganya sekitar 30 ribuan. Jadi, bisa dibilang gak murah-murah amat. Namun, kalau sudah suka, apa boleh kata, ya enggak? Oke, sampai disini dulu reviewnya. Dan buat kalian yang juga mau saya review dan promosikan, silakan kontak admin untuk info lebih lanjut, oke? Salam kuliner semuanya. Bye!